Kita khawatir melihat perkembangan situasi di Timur Tengah dan kita yakin bahwa eskalasi tidak akan membawa manfaat bagi siapapun. Oleh karena itu upaya diplomatik perlu terus dilakukan oleh semua pihak termasuk oleh Indonesia. Dari sisi perekonomian tentu kita melihat terjadi lonjakan harga minyak akibat serangan Israel ke kedutaan Iran di Damascus dan juga terhadap retaliasi yang dilakukan oleh Iran. Situasi di Timur Tengah memanas pasca Iran menembakkan ratusan drone dan rudal ke wilayah Israel. Aksi ini sebagai balasan atas serangan Israel ke fasilitas diplomatik Iran di Damascus Syria. Israel pun mengancam akan melancarkan serangan balasan. Aduh kekuatan antar dua musuh berguitan ini memunculkan beragam spekulasi. Ada kecemasan? Aksi saling serangan antara Israel dan Iran akan melibatkan banyak negara dan memicu perang dunia ketiga. Akankah perang dunia bakal menjadi nyata? Lalu apa dampaknya bagi Indonesia jika aksi saling serangan antara Israel dan Iran berkepanjangan? Inilah satu menjadi forum Israel-Iran adu kekuatan Indonesia terancam dalam tanah tanya. Timur Tengah makin memanas. Sabtu 13 April lalu, Iran meluncurkan serangan udara ke Israel yang mencakup 170 drone, 30 rudal jelajah dan 110 rudal balistik. Ini adalah pertama kalinya Iran melancarkan serangan ke Israel dari wilayah kedaulatan Iran. Iran mengatakan itu merupakan balasan atas serangan Israel ke fasilitas diplomatik Iran di Damascus Syria pada 1 April lalu. Kementerian luar negeri pun mengimbau agar WNI di Israel dan Iran meningkatkan kewaspadaan. KBRI Aman telah menjalin komunikasi dengan para WNI yang tinggal di wilayah Israel dan hingga saat ini tidak ada informasi mengenai adanya WNI. Yang terdampak atas serangan balasan Iran kepada Israel, dapat 115 warga negara Indonesia yang tinggal menetap di Israel, mayoritas tinggal di wilayah Yerusalem, Tel Aviv, dan Harawan. Sedangkan KBRI Teherat mencatat terdapat pada 376 warga negara Indonesia yang tinggal di wilayah Iran, dan mayoritas adalah pelajar, mahasiswa di kota Kompon. Presiden Jokowi menggelar rapat internal dengan para menterinya di Istana Selasa Siang, membahas potensi eskalasi yang terjadi antara Iran dan Israel. Menteri luar negeri Retno Marsudi mengungkap pesan Jokowi terkait konflik yang kini melibatkan Iran-Israel. Bapak Presiden tadi dua, yaitu tolong terus lakukan upaya diplomatik agar pihak-pihak terkait menahan diri dan dapat dihindari terjadinya eskalasi. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia, Marielle Kapangesu mengatakan, Indonesia akan terkena dampak jika ketegangan antara Israel dan Iran terus berlanjut hingga menyebabkan defisit APBN. Peristiwa Sabtu lalu adalah episode terkini dalam permusuhan lama antara Iran dan Israel. Kedua negara itu telah terlibat dalam permusuhan berdarah selama bertahun-tahun. Bahkan permusuhan keduanya merupakan salah satu sumber ketidakstabilan di wilayah Timur Tengah. Akankah aksi saling serang dua seteru ini akan berbuntut panjang dan bisa memicu perang dunia ketiga? Lalu apa dampaknya bagi Indonesia jika konflik Israel dan Iran berkepanjangan? Israel dan Iran berkekuatan Indonesia terancam dalam tanda tanya adalah tema Satu Meja The Forum malam ini. Di studio telah hadir Hikmah Hantoyono, pakar hukum internasional. Malam. Malam. Di sebelah kiri saya ada Bu Siti Ruhaini Suhayatin, ahli utama KSP. Kemudian ada ekonom senior dari Indef, Didi Jirah Bini. Malam, ah Didi. Dan melalui sambungan Zoom ada Dubes RI untuk Iran, Pak Rony Prasoto Yuliantoro. Malam, Pak Rony. Saya akan mulai diskusi meminta update dari Dubes Pak Rony di Teheran. Pak Rony, Pak Dubes bisa digambarkan situasi Teheran sekarang seperti apa, Pak Rony? Baik Pak Biman, untuk hari ini setelah, berapa sekarang? Tanggal 17, jadi setelah 4 hari dari serangan balik Iran ke Israel. Situasi khususnya di Teheran pada saat ini sampai sore hari ini berlangsung dengan normal. Dalam arti kehidupan sehari-hari berlangsung dengan normal, masih tetap berjalan seperti biasa. Pasar tetap buka, kemudian juga supermarket tetap buka. Dan kami melihat tidak ada antrian panjang sebagaimana jika terjadi sesuatu hal untuk membeli barang-barang pokok atau persediaan. Kemudian juga tidak ada antrian panjang untuk membeli BBM. Dan sekolah juga tetap berjalan dengan seperti biasanya. Serta kita juga memperhatikan bahwa jalan-jalan di Teheran karena hari ini juga hari kerja. Walaupun sudah sore, jalan-jalan masih tetap pacet di jalan-jalan yang utama. Begitu Pak, kita kira. Itu gambaran umum masyarakat di Iran. Kalau spesifik soal warga negara Indonesia di Teheran, bisa diceritakan apakah ada langkah-langkah khusus untuk perlindungan atau arahan-araan bagaimana dia harus menempatkan diri, Pak Dubes? Baik, jadi sebagaimana tadi di dalam pembukaan itu disebutkan bahwa di Iran sendiri terdapat 376 WNI. Yang tersebar di beberapa kota, yaitu di Teheran sendiri, kemudian juga di Kong, Masyad, dan beberapa kota. Dan tentunya sejak tanggal 1 April yang lalu kami mengadakan komunikasi juga kepada para WNI kita yang ada di Iran ini untuk siaga. Dan juga kami melakukan koordinasi dengan kementerian luar negeri, dengan Direkturat Perlindungan WNI di Jakarta. Dan kita sudah putuskan sejak tanggal 13 yang lalu di Iran untuk ketiapan WNI kita mendeklarasikan siaga 2, Pak. Siaga 2? Iya, siaga 2. Kalau itu di masyarakat, tapi kalau di kantor pemerintahan atau di militer di Iran gitu untuk mengantisipsi kalau-kalau kemudian Israel melakukan serangan, bisa digambarkan Pak Dubes seperti apa antisipasinya? Jadi sejak serangan kembali Iran ke Israel, tidak ada warning dari pemerintah Iran kami melihatnya seperti itu kepada masyarakatnya mengenai kesiapsiagaan. Tetapi kami melihat bahwa terjadi juga demonstrasi di kota, pusat kota di Teheran yang mendukung serangan balasan Iran kepada Israel tersebut, Wak. Oke, baik Pak Dubes saya ke Prof Hik. Prof Hik, apakah kemudian dalam analisa Anda, apakah kemudian Israel akan melakukan serangan lagi kepada Teheran? Oke, pertama ya yang saya lihat adalah ini ada kaitannya dengan serangan Israel ke Gaza. Karena Perdana Menteri Netanyahu selalu mengatakan tidak ada yang bisa menyetop Israel. Tidak Denhaq, mungkin juga tidak PBB, tidak siapapun. Nah, dalam konteks seperti ini, Iran sebenarnya ingin terlibat di dalam perang itu. Tapi dia tahu, kalau misalnya dia begitu saja terlibat, Amerika Serikat berada di belakang Israel. Nah, ada blessing in disguise-nya ketika Israel melakukan serangan ke fasilitas diplomatik Iran di Syria. Karena apa? Karena sekarang Iran punya legitimasi. Alasan. Pasal 51 piagam PBB. Dia sudah menyampaikan ke Dewan Keamanan PBB, setelah serangan itu 1 April, tidak begitu direspons, lalu dia melakukan serangan. Tapi serangan ini kan terukur. Nah, dalam pengamatan saya, Israel tidak akan menyerang balik. Kenapa? Tidak akan, karena 3 hal. Pertama, dia tidak akan didukung oleh Amerika Serikat, kalau ada serangan balik. Dan banyak kepala pemerintahan, kepala negara di berbagai negara Eropa, terutama Eropa Barat, meminta supaya tidak melakukan serangan balik tersebut. Presiden Prancis, Perdana Menteri Inggris. Lalu yang kedua, ini sebenarnya kesalahan dari Israel. Dia melakukan serangan ke fasilitas Damascus ini. Artinya apa? Kalau misalnya ini salahnya Iran, kemarin di Dewan Keamanan PBB sudah ada resolusi yang mengecam tindakan Iran, lalu kemudian sudah ada embargo terhadap Iran. Tapi ini tidak ada, karena memang dalam posisi Israel itu yang salah. Nah, yang terakhir adalah Iran, dia well calculated. Dia menyerang, tapi memberitahu. Kan ini sesuatu yang aneh sebenarnya. Tetapi kan Amerika Serikat diberitahu. Jadi kalau sekarang ada pengamat dari misalnya Amerika mengatakan, oh Iran tidak punya apa-apa. Ini bukannya tidak tahu, karena dia well calculated. Dia melakukan serangan-serangan ini untuk mengatakan kepada Israel bahwa saya bisa melakukan serangan ini. Lalu kemudian, Iran juga mengatakan bahwa serangan ini langsung berakhir. Langsung berakhir. Ya, setelah serangan, Kasatnya mengatakan, Kepala Staff Angkatan Bersenjata mengatakan bahwa kita sampai di sini. Nah, tapi dia mengatakan, tapi kalau ada serangan balik, maka kita akan serang lebih besar lagi. Dan lebih masyuh lagi. Oke. Tadi Profik, Profik mengatakan Netanyahu kemudian awalnya kan tidak mendengar. Ketika dalam konteks Gaza. Nah, apakah sekarang suara-suara dari negara-negara untuk berhenti tidak menyerang lagi akan juga didengar oleh Netanyahu? Saya yakin akan didengar. Karena apa? Karena kalau tidak didengar juga, maka ini menjadi ambang bagi terjadinya perang dunia ketiga. Kenapa saya katakan seperti itu? Kalau misalnya Iran menyerang Israel secara masif dan besar, pasti Amerika Serikat akan masuk. Ketika Amerika Serikat masuk, Rusia akan masuk. Mungkin Rusia tidak punya pandangan yang sama dengan Iran, kenapa dia menyerang. Tapi yang penting adalah sekarang saya punya legitimasi untuk melawan Amerika Serikat. Di Timur Tengah ini. Belum lagi nanti akan diikuti oleh Korea Utara. Merasa bahwa saya juga mau menyerang Amerika Serikat. Nah, ini yang oleh Presiden Joe Biden, itu dikalkulasi betul. Sehingga apa? Pernyataan dari Joe Biden adalah, kalau Israel melakukan serangan balasan ke Iran, maka Amerika Serikat tidak ada di belakang Israel. Seperti itu. Artinya ini betul-betul deeskalasi yang disuarakan oleh pemimpin ini akan didengar baik oleh Iran maupun oleh Israel. Betul. Deeskalasi terhadap Israel menyerang Iran, dan deeskalasi serangan ke Gaza. Dan ini yang sebenarnya diinginkan tidak hanya oleh Iran, tapi oleh masyarakat dunia, walaupun mereka tidak bisa menyuarakan secara lantang. Karena kalau misalnya Amerika Serikat tidak bisa menyuarakan secara lantang karena ada lobi-lobi Yahudi lah. Yang tidak mungkin siapapun Presiden itu akan melawan. Kira-kira seperti itu. Oke, kalau Bu Ruahitin, jadi setelah ini mudah-mudahan betul-betul deeskalasi dan Ruahitin betul-betul meredup, kira-kira apa sih yang diantisipasi oleh pemerintah Indonesia untuk betul-betul ini, betul cooling down dan kemudian selesai, tapi analisinya setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budi Mantan Rujo di Satu Meja Dapurung. Bu Ruah ini, jadi apa langkah pemerintah Indonesia untuk memastikan deeskalasi dan pelindungan WNI di Israel atau di Teheran itu bisa berjalan? Ya tentu tadi sudah disampaikan oleh Pak Dubez ya, tentu yang pertama dilakukan oleh Indonesia. Dan ini pada saat terjadi serangan itu kan sebetulnya kita sedang dalam libur nasional. Memang ini kemudian koordinasi itu dilakukan terus-menerus. Karena memang sedang kita masa liburan lebaran. Jadi yang pertama tentu seperti yang disampaikan oleh Bu Menlu, arahan presiden adalah pelindungan warga negara. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tentu seperti harapan dari banyak negara, seperti yang disampaikan oleh Prof. Hikmahanto ya, bahwa ini harus ada satu upaya untuk melakukan deeskalasi. Dan Indonesia sebetulnya di dalam, ini kan sebetulnya ada akar masalah tentang masalah Palestina dan Israel. Dan Indonesia sudah sangat terlibat, sangat intensif ya, bersama dengan beberapa negara OKI yang menjadi representasi dari OKI untuk melobi negara-negara yang berpengaruh dan juga negara-negara yang terkait dengan konflik itu. Dan itu tentu menjadi modalitas Indonesia untuk meneruskan diplomasi itu. Dan karena ini sekarang juga melibatkan Iran, maka posisi Indonesia di OKI harus juga diperkuat. Dan memang kita punya modalitas ya di OKI bahwa Indonesia sebetulnya cukup didengar di OKI. Jadi pengalaman saya 6 tahun di OKI, Indonesia mempunyai standing di situ untuk bisa bersama-sama dengan negara-negara anggota yang lain untuk melihat bahwa persoalan ini harus juga menguatkan OKI. Dan disitulah sebetulnya proses-proses deeskalasi bisa dilakukan. Posisi Indonesia yang bebas aktif dan memiliki standing di OKI ini juga menjadi peluang bagi Indonesia untuk melakukan diplomasi-diplomasi kepada negara-negara lain yang sebetulnya kita sangat tidak memiliki beban ya, berbicara dengan Amerika, berbicara dengan Rusia, dengan Cina, dengan Saudi Arabia, dengan Iran. Ini adalah sesuatu yang modalitas yang dimiliki oleh Indonesia. Sehingga tentu seperti arahan Bapak Presiden bahwa Bu Menlu mendapatkan arahan untuk terus melakukan proses-proses diplomasi ini untuk segera dapat dicapai deeskalasi ini. Oke, baik. Kalau Mas Didi, apa yang harus diantisipasi ya kalau ketegangan ini kemudian berlanjut dalam perspektif kepentingan ekonomi Indonesia itu sendiri? Sekarang USD, dolar 16.200, harga minyak juga mulai naik. Kebijakan terbaik untuk menghindari dampak ekonominya yang menghentikan perang itu. Menghentikan perang itu. Nah sekarang, kalau mengarah kepada ke perang dunia ketiga, seluruh dunia ini habis. Nah analisis saya, ekonomi politik ya, ekonomi politik itu siapa yang untung, siapa yang rugi. Kalau ada satu action, ini nggak ada yang untung. Nggak ada yang untung. Indonesia rugi ya. Nah justru saya akan mengeritik pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia itu lima tahun yang lalu kosong kebijakan luar negerinya. Pak Jokowi tidak pernah mau datang ke luar negeri. Sekarang ini kesempatannya. Kalau tidak mampu, kerahkan SBY, JK, orang-orang hebat Indonesia itu kesana. Konflik ini untuk diplomasi ketemu. Di ASEAN, kemudian di OKI, ketemu. Di 20 ini forum yang kapan saja bisa dilakukan. Konfliknya terlalu besar. Konflik resolusinya hampir tidak ada. Karena Amerika bagian dari masalah. Jadi kalau semua perang ya, ya kena dampak semua. Sekarang memang kurang yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Menurut Anda? Kurang. Sekarang mana ada perbincangan ke OKI, komunikasi ke teman-teman yang di G20 dan lain-lain. Justru sekarang kesempatan menurut saya ya. Dalam pandangan saya. Guru Haini, bagaimana respon dari masukan Mas Didi? Tentu untuk masalah komunikasi Prof ya, itu tentu dilakukan ya. Dalam arti bahwa ada banyak-banyak aspek yang dilakukan ya. Misalnya, kalau misalnya kita lihat bagaimana Indonesia juga mempunyai modalitas ya ketika mencoba untuk membangun komunikasi antara Ukraina dan Rusia misalnya. Dan juga tentang masalah diplomasi kita tentang vaksin. Itu kan modalitas-modalitas yang sebetulnya kita miliki. Dan di dalam keanggotaan G20 misalnya, pasti terjadi komunikasi-komunikasi itu. Hanya mungkin tidak sekuat ini. Misalnya berapa krisis ya setelah persoalan. Kita belum semuanya recovery dari krisis COVID misalnya. Tetapi kan itu kemudian bagaimana proses-proses recovery itu bisa terus dilakukan ya. Dan tentu dengan keanggotaan Indonesia ini, Indonesia juga menyampaikan apa yang dilakukan oleh Indonesia. Nah oleh sebab itu, kalau tadi 5 tahun yang lalu gitu ya. Contoh ya. 5 tahun yang lalu. Presiden Cina dalam konflik antara Ukraina dan Rusia kan menahan diri tuh. Sebenarnya orang melihat semua bahwa dia akan merupakan bagian dari Rusia kan. Tapi dia menahan diri. Sekarang kalau Indonesia berhasil membawa si Jinping ketemu Amerika. Atau Prabowo ikut di dalam proses ini. Itu sesuatu yang besar. Tapi kan belum bisa dilakukan. Baru hanya himbauan-himbauan statement seperti statement biasa saja. Jadi sekarang kesempatan ajak Presiden Turki, ajak Jepang. Kok ketemu menjadi perhatian dunia bahwa kita tidak perlu emosi seperti ini. Sebab kalau perang dunia ketiga, habis semua. Habis semua. Sebenarnya Bumenlu sudah menyampaikan ya. Sudah kontak ke misalnya mitranya di Jordania, Amerika Serikat, lalu kemudian juga ke Iran. Itu sudah menyampaikan. Bahkan mungkin ke Israel, tapi tidak lewat jalur diplomatik. Pasti ada orang-orang tertentu yang sudah menyampaikan. Karena isunya bagi Indonesia begini. Kita tidak akan mengatakan stop gitu. Tetapi seperti ketika Pak Jokowi berangkat ke mana Eropa ya, waktu itu Ukraina. Menyampaikannya itu begini. Jadi kita harus stop. Karena apa? Nanti akan muncul krisis. Dan yang paling pertama terkena adalah negara-negara berkembang. Nah jadi kita harus sampaikan ada common enemy. Tapi kalau kita bilang eh kamu stop, stop, stop. Ya enggak. Mereka enggak mau dengan igunya terus mengatakan igu saya bahwa saya harus menang perang dan sebagainya. Nah pasal 2 ayat 3 piagam PBB mengatakan kalau ada sengketa selesaikanlah secara damai sehingga tidak berpengaruh pada keamanan, perdamaian, keadilan internasional. Nah Indonesia selalu mengatakan bahwa kita enggak mau berpihak pada salah satu kekuatan. Ukraina atau Rusia. Ya walaupun saya kritik juga ketika dubes kita di PBB mau-maunya ikut menjadi co-sponsor ketika mengecam, mengutuk Rusia. Harusnya kalau kita politik luar negeri bebas aktif jangan. Supaya apa? Supaya kita punya kesempatan untuk berbicara, mengatakan berbagai hal kepada para pihak yang bersengketa ini. Nah itu yang memang harus dilakukan. Dan seandainya ya Indonesia ini menelunya punya pesawat udara sendiri, pesawat terbang, beliau bisa melakukan shuttle diplomasi. Tidak hanya lalu datang dan lain sebagainya meyakinkan bahwa kita harus deeskalasi, menahan diri. Kalau tidak konsekuensinya akan berat. Bagi tidak hanya Indonesia tapi bagi dunia dan terutama bagi negara-negara berkembang. Oke, baik saya kembali ke Pak Dubes Indonesia di Iran. Kalau lihat perdebatan di Dewan Keamanan antara Dubes Israel dan kemudian Dubes Iran terjadi pertikaian. Apakah ini juga menjadi sebuah pertanda bahwa memang ini akan terjadi eskalasi atau deeskalasi? Menurut bacaan dari Pak Dubes seperti apa? Jadi tentunya tidak ada satu komunitas ataupun negara yang menginginkan ini menjadi ekskalasi. Dan upaya-upaya diplomasi itu akan tetap diperlukan. Dan sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pak Profesor Iwana tadi, Ibu Menlu sendiri sudah melakukan diplomasi walaupun melalui pertelepon, tetapi juga di-appreciate oleh rekan-rekannya. Contohnya ke Iran, kalau tidak salah, dua hari yang lalu Ibu Menlu melakukan hubungan pertelepon dengan menu Iran dan juga melakukan hubungan telepon dengan beberapa menu yang terkait dengan soal ini. Ini yang paling penting. Kalau soal ekskalasi, semua negara tidak akan menginginkan terjadinya pecah perang head-to-head, apalagi mengarah kepada perang dunia ketiga. Begitu Pak Udiman. Pak Dubes, kalau spesifik bagi kedutaan-kedutaan asing di Teheran, sebetulnya apa yang di, apa suasana, apakah memang mereka juga bertemu, melakukan emergency meeting atau apapun untuk merdam ini menjadi konflik yang berkepanjangan, kalau spesifik KBRI di Teheran, apa yang dikerjakan Pak Dubes? Jadi kami melalui jalur informal dalam arti tidak membentuk suatu pertemuan yang formal, tetapi melalui jalur informal komunikasi, mungkin juga pada saat ada acara diplomatik itu kita berbicara dan tentunya semua negara yang memiliki perwakilan di Iran itu tidak menginginkan Pak untuk terjadi pecah ini. Dan mereka juga, apa namanya, sudah berusaha seperti Indonesia untuk melakukan perlindungan terhadap warga negaranya di sini. Itu yang terjadi Pak. Oke, baik. Profik, kalau lihat bacaan sampai sekarang ya, minimal sudah meredup, tapi menurut bacaan Anda ketika banyak sekali spot-spot perang ya, Ukraina-Rusia belum selesai, Israel juga dengan Gaza juga masih sekarang ditambah Israel dengan Iran. Apakah ada potensi terjadinya perang dunia ketiga yang banyak dibayangkan banyak orang? Ya, potensi untuk ke arah sana pasti ada. Pasti ada, kalau? Tapi permasalahannya adalah bagaimana negara-negara ini mendeteksi potensi itu dan kemudian melakukan deeskalasi terhadap potensi tersebut. Seperti kayak misalnya, sekarang ini sekali lagi, saya nggak melihat bahwa ini sebenarnya Israel lawan Iran. Tetapi, bagaimana bisa menghentikan Israel melakukan penyerangan ke Gaza? Karena apa? Yang dilakukan oleh Israel dengan, apa namanya, pretext bahwa ini adalah hak untuk dia membela diri, itu kan sudah tidak proporsional. 7 Oktober dia diserang, tapi 30 ribu orang di Gaza meninggal. Itu udah nggak proporsional. Nah, pertanyaannya siapa yang bisa menghentikan itu? Nah, dalam konteks ini, Iran yang kemudian seolah-olah maju ada di depan, saya menggunakan kekerasan ini, untuk memberikan peringatan kepada Israel. Dan, dunia juga tahu bahwa kalau misalnya Israel akan menyerang balik, dan Israel juga tahu, terutama Perdana Menteri Netanyahu, tahu bahwa kalau dia akan serang balik, konsekuensinya adalah perang dunia ketiga bisa dimulai, terjadi. Nah, itu makanya yang saya katakan tadi, bagaimana bisa mengelola ini supaya tidak terjadi. Tidak terjadi. Apapun harus diantisipasi, apa yang bakal terjadi kalau kemudian perang ini berkelanjutan bagi Indonesia, apakah itu berpengaruh pada harga bahan bakar atau apapun, kita bahas setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya, Budiman Tanurjo, di Satu Meja Dokorum, Prof. Didi Rahbini. Prof, apa yang harus diwaspadai, seandainya perang di Timur Tengah itu tidak kunjung selesai, dampaknya bagi Indonesia? Ya, krusial sekali, karena ekonomi Indonesia ini sudah terbuka. Gajah putih, gajah hitam keluar masuk, jarum segala yang keluar masuk, sudah global. Jadi, perdagangan internasional terganggu, ekspor kita terganggu. Kalau ekspor terganggu, ya usaha-usaha itu. Nah, sekarang tadi sudah langsung muncul Menteri BMN untuk mengoreksi produksi-produksi BMN. Bukan produksi nambah, pasti turun. Jadi, pasokan-pasokan akan berkurang. Dampaknya itu semua kepada masyarakat. Kesempatan kerja, daya beli. Jadi, pemerintahan transisi plus baru nanti, lupakan itu. Pertumbuhan ekonomi 7% lupakan. Lupakan, lupakan, nggak usah ini. Sekarang selamatkan rakyat daya belinya. Itu yang paling penting. Sebab kalau nanti seperti Argentina, seperti Turki, nggak akan ukuran inflasi 100%, itu jatuh pemerintah kalau ekonomi. Jadi, sekarang APBN bisa kita... Yang adalah ekonomi yang bisa langsung kita kendalikan. Tetapi, akan merosot penerimaan pajak. Nggak bisa jor-joran. Populisme ekstrim nggak bisa dilakukan. Misalnya, janji makan gratis. Nggak bisa semua. Dilaksanakan, tetapi terukur. Kalau ini terus berlanjut. Tapi, pandangan Mas Didi ini apa nggak terlalu pesimis? Kalau kita lihat jumpa pers dari Menko Perekonom Pak Erlangga Hartarto, dampak ekonominya... Kalau optimis itu pengusaha. Lihat sender list dalam keadaan perang, justru di situ kesempatan untuk jual beli senjata. Jadi, maksud saya... Ini analisis seperti dokter. Kalau dokter itu menganalisis, oh kamu cuma keluar, jadi udah pulang. Tapi, harus lihat terut akar masalahnya. Akar masalahnya kan perang. Perang itu kan ekspor-impor, investasi. Sekarang, pelang belum berlanjut. Sudah mengkoreksi semua itu. Ribuan orang, ribuan perusahaan sudah mengkoreksi. Ini tahun depan kita kurangi. Sudah sekarang. Kemudian, KPK-nya Menteri BAMEN dihitung lagi. Itu sudah mengurangi. Berarti kan kesempatan kerja berkurang. Ya enggak. Employee berkurang, daya beli berkurang, dan seterusnya. Ini bukan pesimis. Analisis kritis. Analisis kritis. Tapi gini, ketika Ukraine sama Rusia perang, juga ada orang mewanti-wanti. Hati-hati-hati. Tapi ya, everything is kelihatnya fine-fine aja gitu. Ya, sekarang kita menggencut dengan supply APBN dengan utang besar. Dan kita juga memanfaatkan harga komunitas yang tinggi. Itu juga salah satu benefit. Jadi sekarang ini yang kritis kita analisis. Dampaknya begini, kita akan punya. Punya resource harga-harga naik, manfaatkan. Jadi ada plus-minusnya. Tapi dampak yang kritis harus kita antisipasi. Jadi prepare for the worst ya? Ya, prepare. Buruhaini, gimana? Tadi kalau bayangan Mas Didi kan ya langkah-langkah populis ya. Sekarang mungkin forget it dulu. Itu kelihatan ke depannya jadi seperti apa? Jadi pertama tentu seperti juga yang disampaikan oleh Pak Menko Perekonomian ya. Bahwa memang tentu akan ada koreksi di dalam apa namanya postur APBN kita. Karena bagaimanapun ini kan pengaruh dari luar ya. Jadi ini adalah satu pengaruh dari luar yang tidak sepenuhnya kita bisa kontrol semuanya. Tetapi tentu saja seperti yang disampaikan oleh Prof. Didi bahwa ada sekian masyarakat yang harus dilindungi. Ya. Sehingga kalaupun nanti misalnya mengoreksi misalnya minyak ya itu tentu saja kalaupun pemerintah sekarang sedang menghitung Juni sampai Juni masih bisa dipertahankan. Tetapi kalaupun itu tidak tentu disitu ada kalaupun ada kenaikan tapi pasti harus ada safety net untuk kelompok-kelompok yang rentan. Nah itu tentu ini akan menjadi analisis kami di kantor staf presiden ya bahwa itu memang kalaupun itu akan berlanjut maka pasti akan ada penyesuaian ini. Tetapi yang harus tetap diperhatikan adalah mereka yang sangat rentan. Oleh sebab itu subsidi mungkin dikurangi tetapi kelompok-kelompok yang rentan ini harus tetap dipertahankan sehingga tidak justru menimbulkan masalah yang berkelanjutan. Nah tentu harapan apa namanya tadi harapan-harapan kita sekali lagi kan pokok masalahnya itu pada persoalan perang. Jadi oleh sebab itu tentu arahan presiden bahwa Indonesia harus aktif di dalam proses deeskalasi ini terus dikuatkan begitu ya. Sehingga dan bukan hanya Indonesia tapi ini kan seluruh dunia ini merasakan dampaknya dan oleh sebab itu ini juga menjadi satu kesempatan bagi seluruh dunia. Dan di dunia tentu saja ASEAN disitu ada OKI terutama ini untuk betul-betul bisa memaksimalkan peran itu untuk bisa deeskalasi. Terutama juga apa namanya disitu ada Iran ya ada Saudi Arabia dan memang situs yang ada disitu maka peran dari OKI menjadi sangat penting. Sehingga kita bisa juga memitigasi dampak-dampak kelanjutan dari aspek perang ini. Ada tiga yang utama kebijakannya. Yang pertama mengamankan daya beli masyarakat itu inflasi. Oke. Itu duet antara BI dan pemerintah. Pak Prabowo lu kan lupa soal TPID. Sekarang pasti ingat terus. Itu harus di daerah-daerah harus dimonitor harga-harga dari hari ke hari. Tidak hanya itu dari jam ke jam. Itu di sisi sektor realnya. Di sektor monitor BI. Saya kira dua-duanya ini ya sejak jaman Pak Arto inflasi ini lumayan bagus. Jangan sampai sekarang itu jebol. Tidak boleh. Sebab kalau inflasi tinggi yang golongan bawah tenggelam itu sudah berat. Kedua yang bisa kita kendalkan langsung APBN. Tidak boleh jor-joran gara-gara populisme APBN jebol. Yang ketiga menjaga produktivitas usaha-usaha menengah tegkil teramai. Kalau itu bagus kita aman. Tumbuh 4-5 persen. Tidak nyampe kampanye tidak apa-apa. Jadi biasanya juga kan ada, mohon maaf. Jadi biasanya kan juga disitu ada peluang ya. Kalau misalnya suplai dari luar itu mengalami hambatan kan ada kreativitas di dalam juga mas. Sebagai satu produksi substitute itu mungkin tidak dari sisi kualitas mungkin tidak seperti yang diproduksi dari luar. Tetapi ini akan juga memunculkan peluang ya. Kreativitas kita untuk mengganti substitusi terhadap hal-hal yang itu terhambat masuk ke Indonesia. Itu juga satu hal yang setidaknya membawa kita satu opportunity bagi kita untuk itu. Baik, Profik. Kalau Profik lihat ya ini kan tadi kan pasti akan berdampak ya. Minimal psikologis orang khawatir ini USD akan sampai berapa. Sekalang 16.185 atau berapa. Minyak juga sudah naik ke angka 85 gitu kan. Beberapa kripto juga hancuran-hancuran semuanya gitu. Kalau menurut Anda, bacaan Anda, apa yang perlu diantisipasi oleh pemerintah agar dampak ekonomi dari ketidakpastian di Timur Tengah ini bisa terkelola dengan cukup baik? Yang pasti pelambatan perekonomian dunia. Itu pasti akan terjadi. Kedua, karena tadi Pak Didi mengatakan ekspor-impor ini kan bergantung pada silence of communication. Kalau itu terdisrupsi karena perang, itu bermasalah. Belum lagi pesawat-pesawat terbang yang biasanya keluar pergi katakanlah di negara-negara tertentu yang menjadi hub, itu bisa juga terdisrupsi. Lalu kemudian para pengusaha yang biasanya dalam situasi seperti ini mereka mau wait and see. Mereka tidak langsung mau melakukan investasi. Dan kemudian dampaknya adalah penyerapan tenaga kerja. Nah kalau misalnya penyerapan tenaga kerja ini tidak bisa dilakukan dengan baik, justru akan punya masalah di negara-negara yang katakanlah penyerapan tenaga kerjanya tidak baik, terus kemudian ada kesedihanan sosial. Dan itu akan muncul di dimensi sosial berdapat pada masyarakat bawah. Betul. Dan yang saya khawatirkan kalau di masyarakat bawah ini, kadang-kadang mereka juga mau ikut serta di dalam perang yang besar ini walaupun jauh. Dengan misalnya mereka beradu argumentasi tentang siapa yang pro-Iran atau pro-Israel dan lain sebagainya. Justru di Indonesia. Berantem sendiri. Berantem sendiri. Ini yang kita harus juga antisipasi. Nah ini... Tapi antisipasinya gimana? Netizen kan ngomong-ngomong aja gitu kan? Betul. Tetapi memastikan bahwa tidak menggunakan kekerasan. Kalau ngomong aja nggak apa-apa. Tetapi kalau sudah menerjemahkan itu dengan kekerasan, itu yang jangan sampai itu terjadi. Nah disinilah kemudian peran dari penegak hukum, polisi, dan lain sebagainya harus... Apa namanya? Ada gitu ya. Harus terasa. Kalau misalnya tidak bahaya menurut saya. Oke baik. Saya kembali ke Pak Dubes. Pak Dubes, kalau Teheran tentunya dekat dengan epicentrum konflik itu sendiri. Apa sih yang dibaca oleh Pak Dubes? Hal-hal yang potensi terjadi dan dampaknya harus akan dirasakan oleh Indonesia? Pak Dubes. Tentunya begini Pak Budiman, yang kita harapkan ada deeskalasi konflik itu ya. Karena ekskalasi dan meluasnya konflik itu tidak hanya berdampak pada pergamaian dan stabilitas di Timur-Tanggap, tetapi global. Kita tahu jalur Teluk Persia itu yang melewati Selat Hormus itu merupakan jalur utama untuk suplai minyak dunia. Dan di situ, tadi sudah disebutkan oleh Pak Prof. Hikmato, ada beberapa negara menjadi hub untuk transportasi, untuk suplai. Dan apabila terjadi perang terbuka dan skalanya meluas, tentunya Selat Hormus itu bisa terganggu, Pak. Jalurnya, kemudian juga jalur lalu lintas udara di beberapa negara di sekitar Teluk itu juga akan bahwa pecah terang di Palestina itu ternyata ada gangguan juga untuk jalur laut di Laut Merah. Nah, itu antara Laut Merah dan juga Selat Hormus. Apabila itu terjadi ketegangan, maka suplai-suplai untuk dunia, suplai minyak itu juga akan sangat terhambat. Dan dunia akan berdampak pada ekonomi Indonesia juga. Begitu kira-kira, Pak. Oke, baik. Memang menjadi pertanyaan, apakah yang harus dikerjakan oleh pemerintah Indonesia di era transisi dari pemerintahan Presiden Jokowi ke Presiden terpilih Prabowo Subyati di tengah dunia yang porak-poranda? Kita bahas setelah cerita berikut ini. Masih bersama saya, Budi Mantan Rujo di satu meja dekorum. Mas Didi Rahbini, apa langkah-langkah yang lebih konkret ya yang harus dipersiapkan oleh pemerintahan Presiden Jokowi di era transisi kekuasaan untuk mengantisipasi seandainya krisis di Timur Tengah ini berkelanjutan dan lama dan mungkin meluas. Oke, untuk jangka pendek ya, kan tidak mungkin peran ini langsung meluas ke global ya. Ada lima kutub ekonomi yang menjadi mitra Indonesia. Tapi tidak semuanya rusak ya. Eropa, Amerika, Jepang, Cina, ASEAN. Mungkin tambahin yang. Yang ke Eropa rusak karena ke situ. Kemudian Amerika rusak. Tetapi ASEAN sendiri, Jepang, Cina, bahkan India itu masih potensial dan bisa menjadi mitra dan akan menghidupkan mesin perdagangan Indonesia. Apalagi nanti kita punya komoditi yang tiba-tiba naik karena pemberian Tuhan. Yang lain yang saya sebutkan tiga tadi. Dan yang terpenting untuk Presiden terpilih yang baru, dia harus mulai sekarang berkomunikasi dengan publik. Jadi krisis ini kan bukan hanya ekonomi, psikologi. 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 Kalau investornya tidak mendapatkan masukan jaminan dari pemerintah baru, gak ada komunikasi, ya dia lari. Tapi kalau dia menyampaikan kepada publik, jurubicaranya secara informal boleh, bahwa ke depan akan melakukan ini. Kan tidak ada di kampanye bahwa nanti mengantisahasi perang kan. Adalah kembangan geopolitik lah. Ya, jadi ini itu pemerintah baru itu Presiden terpilih memerlukan teknopolitisi jurnalis. Teknopolitisi jurnalis. Teknokratik mengerti situasi politisi. Biasanya dari jurnalis. Dia ngerti masyarakat, ngerti ini ya. Dan dia menjadi jurubicara. Ini yang gak ada. Biasanya pemerintah sendiri, masyarakat sendiri. Nah ini diperlukan selama paling tidak setahun ini. Komunikasi ke publik. Terutama kepada dunia usaha dan investasi. Itu kapan akan mulai dikomunikasi? Sebab kalau dunia usaha itu kan gampang. Punya duit tilap masuk ke jadi bunga bank. Tapi kalau dia diakinkan tetap menghidupkan ekonomi, akan bagus. Paling tidak memaintain 5% pertumbuhan, akan baik. Akan berjalan. Ya, itu masukan saya. Oke, baik. Kalau proyek, apa yang harus dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi maupun pemerintahan baru yang akan terbentuk 20 Oktober nanti jika kemudian krisis ini berlangsung berkepanjangan? Yang pasti pertama adalah mencermati apa yang terjadi sekarang ini. Memang sekarang ini kan terjadi deskalasi. Tetapi bisa saja sewaktu-waktu muncul lagi. Misalnya, kalau Perdana Menteri Netanyahu ini masih terus melakukan serangan ke Gaza. Kedua, kalau di Amerika Serikat ternyata Presiden yang terpilihnya nanti Trump. Ini yang juga bahaya juga begitu kan. Jadi harus dicermati sambil menyiapkan kontingensi. Tindakan-tindakan yang harus dilakukan ketika memang akan terjadi perang. Karena kita sudah tidak bisa menafikan lagi bahwa yang namanya perang itu sewaktu-waktu bisa muncul. Jadi harus menyiapkan itu. Dan tentu nanti kementerian luar negeri harus bisa memastikan bahwa upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh Indonesia. Karena begini, Indonesia itu sekarang merupakan middle power yang diperhitungkan. Kenapa saya katakan diperhitungkan? Karena sudah banyak negara itu, kalau dalam situasi perang kayak gitu, dia take side. Dia sudah berpihak. Indonesia, kita menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif. Nah, dalam konteks itulah banyak negara yang membutuhkan Indonesia. Bukan untuk sekedar mendamaikan, tetapi menceritakan ini dampaknya. Dan yang paling penting adalah perang untuk menyelamatkan muka. Karena biasanya dalam perang itu, ada pihak yang tidak mau dinyatakan kalah. Sehingga perlu diselamatkan mukanya itu. Nah, siapa yang bisa berperan itu? Indonesia. Dan saya minta jangan sampai Indonesia melakukan kesalahan lagi dengan berpihak pada waktu perang Ukraina itu. Jangan sampai itu dilakukan lagi. Dan yang tentunya terakhir yang saya harapkan adalah, tadi penguatan, kalau Mas Didi bilang mungkin ekonomi di dalam negeri. Karena ekonomi di dalam negeri ini sangat penting, UMKM. Mungkin ide, katakanlah, apa namanya, IKN, ataupun makan siang gratis begitu ya. Sepanjang itu bisa menghidupkan perekonomian, oke. Asal jangan kemudian tidak bisa menghidupkan perekonomian. Karena kan penting itu diman. Dalam situasi seperti ini ataupun resesi kan pasti yang dipentingkan adalah belanja publik dan diman. Nah, ini yang harus dilakukan oleh pemerintah kita. Oke, baik. Kembali ke Pak Dubes di Teheran. Apa yang akan disiapkan oleh KBRI, khususnya di Iran gitu? Seandainya kemudian akan ada serangan dari Israel terhadap Iran dan krisis di Timur Tengah akan kian berkepanjangan? Pak Dubes. Pak Guntiman tentunya apa yang kami lakukan akan fokus pada perlindungan warga negara Indonesia. Bisa dengar Pak? Iya, iya. Selain perlindungan WNI. Perlindungan WNI kemudian tentunya yang perlu dilakukan sekarang secara terus-menerus adalah melakukan upaya-upaya diplomatik, Pak. Jadi, kemarin Ibu Menlu sudah melakukan komunikasi dan komunikasi ini juga tetap akan berlanjut, mencegah apapun akan terjadi open war atau perang terbuka. Karena dampaknya itu akan sangat-sangat negatif, tidak hanya pada stabilitas di kawasan, tetapi juga global. Nah, itu yang tentunya akan terus dilakukan dan kami juga akan terus mencermati perkembangan yang ada di Iran itu sendiri dan lingkungan sekitar kawasan. Demikian Pak Dubes. Baik, dan meskipun di Iran tetap bebas aktif. Bebas aktif? Katatan, katatan ya. Bebas aktif itu dirumuskan pendahulu kita. Cerdas sekali. Jadi, kalau ada kemenlu ikut-ikutan, konyol itu. Oke, Bu Ruhaini, jadi dalam situasi konteks yang memang tidak menentu ya situasi sekarang, apa yang dipersiapkan oleh pemerintah untuk menjaga kestabilan ekonomi dan kestabilan politik justru di era yang juga sedang menuju transisi? Ya, tentu Mas Budiman sudah menyampaikan ya, stabilitas ekonomi itu harus dijaga sampai nanti terjadi transisi. Nah, apa yang disampaikan oleh Prof. Didi dan juga Prof. Didi sebetulnya menjadikan satu masukan ya analisis kami juga yang ada di kantor staf presiden bahwa mencermati itu sangat penting. Dan tentu beberapa hal yang tadi sudah kita diskusikan bagaimana penyesuaian APBN dan lain sebagainya dengan memperhatikan kelompok yang paling rentan. Ini dan juga menjaga konsumsi publik. Dan satu hal sebetulnya yang juga menjadi perhatian kita di kantor staf presiden adalah sekolohi masa kita. Untuk melihat ini kan sebetulnya ada banyak hal ya, ini kan percampuran sentimen sosial ini kan sangat tinggi juga ya. Dan bagaimana ini bisa dikelola untuk dikembalikan lagi bahwa masalah yang sedang kita hadapi ini adalah akar masalahnya ini adalah masalah kemerdekaan Palestina. Nah, oleh sebab itu kita menjaga agar publik kita kembalikan lagi bahwa ini masalah penjajahan. Ini bukan persoalan agama, tentu agama menjadi bagian dari itu tetapi akar masalahnya itu adalah penjajahan yang terjadi di Palestina. Dan kita harus menyikapi itu dengan sangat proporsional sesuai dengan pijakan pemerintah tentang two state solution. Sehingga secara psikologis masyarakat ini akan melihatnya ini sebagai sesuatu bentuk dukungan Indonesia kepada satu perjuangan kemerdekaan. Jadi masyarakat kita jaga juga bahwa ini kita jaga agar tidak menjadi sebuah sentimen yang berlebihan tentang persoalan agama. Kita kembalikan lagi ke akarnya itu. Di samping tentu kita terus mencermati bagian-bagian dari pemerintah, dari ekonomi, kemudian dari politik, dan juga semua yang terlibat di dalam proses pengambilan keputusan yang itu menyangkut respon terhadap perang ini tentu terus-menerus akan dikoordinasikan. Perlu ada semacam tim transisi ya dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo untuk men-settle berbagai persoalan-persoalan itu. Karena Pak Prabowo kan akan 20 Oktober kemungkinan bisa akan jadi lantik sebagai presiden. Tentu perubahan kekuasaan ini mau tidak mau ya. Apakah itu akan secara formal atau secara informal. Tentu itu akan terjadi proses-proses. Dan ini sekarang sudah dimulai misalnya apa namanya tentang RPJMN itu kan juga sudah mulai dikomunikasikan. Tentu kita juga menunggu hasil dari MK ya tanggal 22 April. Nah baru nanti mungkin itu akan dibahas lebih lanjut lagi. Tentu menyesuaikan dengan kecenderungan-kecenderungan yang ada sekarang dan juga kondisi-kondisi yang memungkinkan untuk pembicaraan ini. Mas Didik dan Profik dan Pak Dubes telah bergabung di satu meja The Forum. Belum selesai perang Rusia-Ukraina serangan balasan Iran kepada Israel menambah ketidakpastian baru. Organisasi dunia seperti tak berdaya terhadap aksi keji melawan kemanusiaan di Gaza. Apapun sekecil apapun pemimpin bangsa-bangsa termasuk juga Indonesia harus mengiktiarkan penghentian perang dan menciptakan perdamaian dunia untuk menghindarkan dunia dari krisis kemanusiaan. Demikian satu minit The Forum sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.